Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah setelah teribur di bulan Ramadan Kembali kita selanjutkan pengkajian kita terhadap kita Tafsir Surah Al-Fatiha Karya Syekh Dr. Salim bin Abdullah bin Hamad al-Fusayni Di mana pada teman terakhir sudah masuk dalam Tafsir Surah Al-Ma'um Kata aku nulis Tafsir Surah Al-Ma'um Tafsir Surah Al-Ma'um Sehingga saya sudah kita bacakan ayatnya Dan sebagai apa kita sudah terangkan makna awal dari ayat ini Kata aku nulis Tafsir Surah Al-Ma'um Yaqulul Tafsir Surah Al-Ma'um A'udhu billahi minasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim A'udhu billahi minasyaitanirrohim Tafsir Surah Al-Ma'um Tafsir Surah Al-Ma'um Nah Dan ini adalah dua hal yang saling berkenaan Berkaitan Kalau ada seorang yang menelantarkan hak Allah SWT Itu dia pasti akan menelantarkan hak manusia Demikian pula kalau dia menelantarkan hak manusia Dia akan menelantarkan hak Allah SWT Karena itu yang disebutkan oleh para ulama Ya terkait dengan masalah sholat Yang merupakan hak Allah yang terbesar setelah Tauhid Setelah iman kepada Allah SWT Hak Allah yang terbesar setelahnya adalah sholat Setelah ulama siapa yang menelantarkan sholatnya Maka dia akan menelantarkan hal yang lain Jadi kalau percara yang sepenting sholat dia terlantarkan Apalagi percara yang lain Karena itu yang disebutkan oleh para fukoha Maka orang yang meninggalkan sholat rawatik Kogliya atau baddia Dia tinggalkan terus-menerus tidak dia kerjakan Atau orang yang meninggalkan sholat kuitir Dia tinggalkan sholat kuitir Ya Mungkin hanya kuitir pas tramadol Setelah itu ditinggalkan sepanjang tahun Maka ini tidak diterima persaksiannya Kalau dia bersaksinya pengadilan ditolak persaksiannya Kenapa? Bukan karena dia pasir Karena seorang dikatakan pasir Itu kalau meninggalkan kewajiban Sementara sholat rawatik dengan kuitir itu sunnah Tapi kenapa? Seorang meninggalkan amalan sunnah ditolak persaksiannya Karena kata para fukoha Kalau sholat-sholat sunnah Sholat kuitir yang semacam ini diterlantarkan Dia gampangkan urusannya sehingga dia tinggalkan Maka kemungkinan dia mengelantarkan hak orang lain lebih besar lagi Maka dia tidak diperkenalkan menjadi saksir dalam pengadilan Ini menunjukkan bahwa orang yang menelantarkan hak Allah Ta'ala Itu mesti akan menelantarkan hak sesama hamba-hamba Allah Ta'ala Allah Ta'ala mencela mereka dengan firmatnya Tidak akan kewajiban Muhammad melihat Kita bila coba ia ditolak Jadi dengan tujuan untuk menghinakan Ya mencela Tidak akan kewajiban Muhammad melihat orang yang mendustakan adin Yang dimaksud dengan adin disini kata beliau Wa buwal hisa buwal jazadu alal amal Yaitu hisap dan pembalasan terhadap amalan Jadi kata dinun dalam istilah syariat kita memiliki beberapa makna Din bisa bermakna amalan Bisa bermakna agama Wa rawi mulakumul islamah Dinan Dinan itu bermakna agama Din juga bisa bermakna amalan Ya Seperti Pada firman Allah Pada sebagian penaksiran Lakum dinukum waliyadid Ya Din disini bermakna amalan Sama seperti firman Allah Lana amaluna walakum amalukum Untuk saya amalan saya Untuk kalian amalan kalian Lakum dinukum waliyadid Ini untuk saya amalan saya Untuk kalian amalan kalian Atau seperti ucapan orang-orang Arab Ada Peribahasa di kalam orang-orang Arab Kayifat adinu utudanu Kayifat adinu utudanu Bagaimana kamu berhamal begitu kamu dibalas Kemudian mana yang lain dari kata ad-din bisa bermakna pembalasan Seperti firman Allah Malik Yahuddin Penguasa hari Ad-din Ini hari pembalasan Nah kata beliau Habibullahullah Kata ad-din dalam ayat al-mahun ini Dalam surah al-mahun Ad-din disini sama seperti ad-din yang terdapat dalam surah al-fatihah Malik Yahuddin Al-Fatihah 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 Al-Din disini maknanya sama yaitu pembalasan Sehingga maknanya Tidak akan ke Wahid Muhammad melihat orang yang mendustakan hisap Mendustakan balasan atas amalan Dan mendustakan hisap ataupun amalan ini banyak macam Mungkin dia mendustakan dengan keyakinannya Seperti keyakinan orang-orang dahriun Orang-orang ateis Yang mengatakan bahwa kita ini hanya hidup di dunia Ya Nah kita hanya hidup di dunia Tidak akan dibangkitkan Setelah mati di kubur selesai permasalahan Ini orang-orang kubur Ingka kepada Allah SWT Dan hari kebangkitan Maka ini masuk dalam ayat ini Orang yang mengingkari Adanya hari kebangkitan Demikian pula orang yang mengimani kebangkitan Mengimani akan adanya hari kebangkitan dengan mulutnya Tapi Tindakannya tidak menunjukkan dia beriman kepadanya Ditanya Yakin gak ada hari kebangkitan Ada balasan Pada hari kiamat Yakin Tapi tindakannya menunjukkan dia tidak percaya Atau kurang percaya dengannya Maka sedikit banyaknya dia masuk dalam kandungan ayat ini Orang yang mendustakan hari kebangkitan Apakah mendustakan dengan keyakinannya Dengan mulutnya Atau dengan perbuatannya Kata beliau Pembatasan Padahal Masalah manusia akan bangkit kembali Itu Salah satu perkara Yang paling lengkap Al-Qur'anya dalam Islam Dari Al-Qur'annya ada Dari Hadisnya ada Dari Gijumatnya ada Dari Akalnya ada Bahkan Dari Apa Pancai terangnya juga ada Jadi Allah Ta'ala dalam Sepanjang sejarah manusia Sejak dari zaman Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad SAW Allah Ta'ala telah memperintahkan kepada manusia Yang kebangkitan di dunia Yang mana di dunia Belum tempatnya membangkitkan Tapi Allah Ta'ala melihatkan di dunia Nih Kebangkitan sangat mungkin Kita sudah lihat yang sifatnya Karsial Seperti ketika Nabi Muhammad SAW Memukul korban pembunuhan itu Dengan cowok tekor Sapi Dia bangkit Dia tunjuk Siapa yang bunuh dia Sudah mati kembali Intinya memungkinkan Orang mati hidup kembali di dunia Kalau Allah Ta'ala kehendaki Kan begitu Ya Nabi Isa A.S. Wa'afi'il mawta'i iznillah Kata beliau saya menghidupkan orang mati yang izin Allah Dan banyak seperti itu Yang jumlahnya ribuan Alam ka'ilal ladhina kharajuh Min diarihim wa'um uluhul Hadaral mawt Baqaladahumtullahu mutusum ahiyahum Tidakkah kamu melihat Kepada orang yang keluar dari rumah mereka Yang jumlah mereka yang ribuan Keluar dari rumah karena takut mati Maka Allah berfirman kepada mereka semua Matilah kalian Maka mereka pun mati Tumah yahum Kemudian Allah bangkitkan mereka Ya Jadi masalah Hanya orang yang mengikali Fakta Ya Yang menolak hari bangkitan Dalam sejarah Allah Ta'ala sudah melihatkan Ya Maka Sangat menghiramkan Tidak ada orang-orang yang Mendustakan adanya hari kebangkitan Adanya balasan dan seterusnya Dimana balasan ini merupakan Konsekuensi dari hikmah Sifat hikmah Allah Allah alaqim Maha khidmah maha bijaksana Kalau seandainya orang yang berbuat baik Dan berbuat buruk di dunia Nasib akhirnya sama Mati terkubur Selesai permasalahan Tidak ada balasan Kalau begitu itu merupakan Perbuatan yang tidak bijaksana Berkentangan dengan Sifat hikmah Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka hikmah Allah Menharuskan Ada yang namanya Pembalasan Apakah Kami akan menjadikan orang muslim Sama seperti orang Mujrim Tidak mungkin Allah Samakan Ya Tapi di dunia kelihatannya sama Ya di dunia Terus dimana Kapan mereka dibedakan Nanti setelah bangkit Baru dibedakan Walaupun Pembedaan itu juga Sebagai ini Sudah ada di dunia Sudah ada Tapi pembedaan yang sebenarnya Adalah di hari kiamat kera Makanya Ini pertanyaan Untuk menunjukkan Keaneh Kapan keheranan Aneh dengan tindakan mereka Yang mengingat di hari pembalasan Wa ma'aw rasahun takzimuhu minsu islami Dimana Keyakinan yang buruk mereka itu Berupa kerdustakan Hari pembalasan Mengantarkan Atau membuat mereka melakukan Tindakan yang buruk Ini menunjukkan Seperti sabda Nabi SAW Ila fasadat Fasadar jasadu bulu Dalam hati Ada segumpahan Daki Kalau dia buruk Buruk semua Tubuhnya Bahwa Perbuatan yang buruk Itu lahir dari Akhidah yang buruk Kenapa Seorang itu mencuri Kenapa Seorang itu Misalnya Yang melakukan Keherikan kepada Allah Karena Dia meyakini Keheran yang buruk Dia kira Sembahan Sembahan Selain Allah Bisa menyelamatkan mereka di hari Maka Keherikan lahir Tindakan Keherikan lahir Dari Perbuatan yang buruk Apa Akhidah Keherikan yang buruk Kenapa Orang terus Menerus Apa Melakukan Pelanggaran Demi pelanggaran Dan tidak bertobat kepada Allah SWT Lahir dari Keyakinan dia yang buruk Dia berfikir Allah SWT Maha pengampun Sehingga Nanti Kita bertobat saja Kalau sudah tua Atau yang semacamnya Ini akhidah yang buruk Keyakinan yang Jelek Sehingga melayarkan Perbuatan yang jelek Ucapan yang kotor Lahir dari Afidah yang kotor Keyakinan yang kotor Maka dia akan Karena itulah Ucapan Mumpun perbuatan Itu dijadikan Indikator Akan isi hati Seorang Betul Tidak ada seorang Bodi manusia Yang bisa Mengetahui Apa isi hati Orang lain Kecuali kalau dia mengungkapkannya Tapi itu Bukan berarti Tidak boleh Menghukumi Orang pada Keyakinannya Seperti Ucapan Sebagian orang Ya Yang merasa mengenal Agama Islam Dia mengatakan Bahwasanya Islam itu Bukan untuk Menghukumi Kita tidak boleh Menghukumi Keyakinannya orang Tidak boleh Menghukumi Niatnya orang Karena kita tidak tahu Niatnya orang bagaimana Maka Ya tidak boleh Kita ini dan itu Sebuah hal Al-Quran Hadis Banyak Penjelasan Tentang hukum Apa gunanya Semua syariat Kalau tidak bisa Digunakan untuk Menjatuhi hukum Pengadilan Dalam syariat Menghukumi Ya kan Dengan apa Dengan Al-Quran Dengan hadis Dan ketidaktahuan Kita akan Isi hati manusia Tidak Tidak Berarti bahwa Kita tidak boleh Menghukum Karena yang namanya Keyakinan Ada indikatornya Yaitu apa Berupa ucapan Ataupun apa Ucapan Ataupun Perbuatan Maka ucap dengan Perbuatan Yang menggamparkan Isi hati orang Tersebut Kalau ada orang Tidak sholat Tidak mungkin Itu hakilannya baik Tidak mungkin Hatinya baik Tidak mungkin Ada orang tidak sholat Tidak mungkin Dibilang hatinya baik Ada orang Mencuri Tidak mungkin Dibilang hatinya baik Ya Ada orang Melakukan Makan harta manusia Dengan cara yang batil Bermuamalah Terasas Dan dengan riba Itu tidak mungkin Dibilang hatinya baik Pasti ada keburukan Dalam hatinya Yang menyebabkan Dia melakukan Tidak akan seperti itu Karena hati yang baik Tidak akan mengayangkan Perbuatan yang buruk Mereka itulah Orang yang mengharap Dan menghardik anak yatim Al-Yatim adalah orang yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia belum balik, meninggal bapaknya bukan sekedar cerai dari mamahnya, biar cerai kalau bapaknya masih hidup, walaupun dia dihasil oleh ibunya, dan bisa dikatakan nyatim karena masih ada bapaknya. Dan bapak walaupun sudah bisa disini dengan ibunya, tetap wajib menafkari anaknya, bukan tugas ibu menafkari, tugasnya bapak. Maka yatim adalah yang meninggal bapaknya, kemudian dalam keadaan dia belum balik. Makanya ada batas, ada limitnya orang menjadi yatim, yaitu kalau sudah balik, sebelum balik maaf saya, kapan dia sudah balik, maka status yatim sudah terangkat dari dirinya. Ya, dan Islam melindungi yatim, karena biasanya yatim itu wakil miskin, biasanya. Nah, kemudian yatim itu tidak ada pelindung, normanya kan bapak ya, dimana-mana yang melindungi ayah ke bapak. Ketika tidak ada bapaknya, biasanya tidak ada yang melindungi hak-haknya, maka Allah Ta'ala yang melindungi hak anak yatim. Disebutkan dalam Al-Quran, ya dalam hadis, salah satu dosa yang terbesar adalah haqlumal yaitim, makan harta anak yatim. Menggunakan harta mereka, menyanyiakan harta mereka. Ya, nah, tidak diperbolehkan, tidak boleh seorang yang menjadi wali anak yatim, misalnya pahamnya, keponakannya ini meninggal bapaknya, ibunya juga bisa tidak ada, dia yang mengasuhnya, hartanya dia yang mengatur, ini wali yaitim. Dia diwujudkan untuk tidak mendegangi harta anak tersebut. Kalau dia orang yang berkecukupan, tidak boleh dia menyentuh sedikitpun harta anak yatim tersebut, kejuali untuk kepentingan si anak yatim itu. Kalau dia berkecukupan. Kalau dia juga miskin, maka tidak apa-apa, dia mengambil dari harta anak yatim sebatas untuk makan dia saja, karena dia yang merawat dan seterusnya. Sejukupnya, tidak boleh lagi. Ya. Maka, orang yang menyentuhkan hari itu bagi kita ini, dia menghardik anak yatim. Ini ditujukan kepada, biasanya kepada wali, karena wali yang paling punya, apa, paling punya kemungkinan untuk menyelewetkan harta anak yatim yang berada dalam perwaliannya. Maka, dia ajak oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di bangsa Arab, biasanya mau, kalau ada anak yatim, terus punya harta, ada banyak yatim, ya. Maka, sebagian keluarganya, ya, sebagian keluarganya, baru-baru untuk menghasilkan anak yatim ini, guna memanfaatkan harta. Guna memanfaatkan harta-harta. Bahkan, pada sebagian keadaan ketika anak yatim ini, ya, dia nikahi. Gunanya untuk memanfaatkan harta-harta. Maka, ini dilarang oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala yang langsung memberikan perlindungan. Dan kata Nabi SAW, Saya ada orang yang menghasilkan anak yatim seperti ini. Jempol dan jari terjunjuk dekat. Maka, siapa yang ingin dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat, maka salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mengayaui, ya, menjaga hak-hak dari anak yatim tersebut. Dan dia tidak memotivasi orang lain untuk memberikan makan orang miskin. Ya. Yatim berbeda dengan miskin. Tidak semua anak yatim ini miskin. Tentu itu. Biasanya anak yatim adalah hak-hak risetnya kalau banyak, ya, berarti si anak yatim ini kaya, bukan miskin. Yang berhak menerima zakat, orang miskin, bukan orang yatim. Bukan anak yatim. Kecuali kalau anak yatim ini miskin, ya, dia dapat zakat. Tapi kalau anak yatim ini kaya, ya, dia dapat zakat, kan, begitu. Nah. Maka di sini dia, lihat, dia berusaha untuk mengambil harta anak yatim. Ketika ada orang anak yatim yang minta berpohon kepadanya, dia menolak. Dia, apa namanya, menghardik. Ya. Karena hatinya yang keras. Artinya apa? Yang keras. Dia, bakil. Dikatakan di sini dalam Al-Quran. Al-lati yaitu ul-yaiti. Menolak anak yatim. Jadi anak yatim tidak akan minta latur, ditalak. Kenapa? Karena dia bakil. Dia pikir. Tidak percaya dengan jenis Tuhannya. Ya. Dia disampaikan dalam Al-Quran melalui, ataupun melalui Al-Quran Rasulullah SAW, tidak percaya akan ada yang besar, yang menunggu orang-orang yang menyatuni ayat ini. Ya. Kemudian, selain dia pikir, dia bakil, dia juga menyebarkan, berusaha menyebarkan sifat bakilnya, kepada orang lain, mengajar orang lain juga untuk bakil. Dia tidak menyuruh orang lain, tidak memotivasi orang lain. Ya. Dia ingin agar orang lain seperti dirinya juga. Bakil. Pikir. Ya. Dia tidak menyuruh orang lain, tidak memotivasi orang lain, untuk memberikan maka orang miskin. Jadi miskin, apalagi fakir. Al-Miskin, dan fakir itu kurang lagi sama. intinya adalah orang yang pemasukannya, tidak mencukupi kebutuhannya. Kalau di zaman dahulu, hitungannya setahun, karena orang panit itu biasanya sekali setahun. Dari korma, korma panit sekali setahun. Makanya dikatakan, penghasilan tahunannya, tidak mencukupi kebutuhan setahunnya. Kalau sekalian, rata-rata orang penghasilannya bulanan. Jadi miskin, ataupun fakir, orang yang kebutuhan penghasilan, bulannya tidak mencukupi, tidak setara dengan kebutuhan bulannya. Misalnya kalau, kebutuhannya satu sampai sepuluh, orang miskin itu hanya mendapatkan lima sampai sembilan. Kalau sampai sepuluh juga, kebutuhannya sepuluh, penghasilannya sepuluh, dia bukan miskin. Tapi kalau kebutuhannya sepuluh, dia hanya dapat lima sampai sembilan, akhirnya miskin. Kalau dia cuma dapat satu sampai empat, akhirnya fakir. Di bawahnya lagi fakir. Maka dia tidak memotivasi orang lain, untuk memberikan makan orang miskin. Kalau orang lain saya, dia tidak suruh, tidak memotivasi memberikan makan orang miskin, eh jangan diharap dirinya. Dirinya apalagi, dia lebih-lebih lagi, tidak akan memberikan makan orang miskin. Karena sangat cinta kepada hartanya, dan dia wakil untuk mendermakan sebagian hartanya. Nah, ini salah satu amalan buruk yang lahir dari akhidat yang buruk. Mendestakan hari kebangkitan, mendestakan adanya pahala dan balasan, ataupun siksaan pada hari kiamat, menerimkan perbuatan buruk yang pertama, yaitu mengharbi anak yatim, perbuatan buruk yang kedua, apa? Ya, tidak memotivasi orang lain, untuk memberikan makan orang miskin. Intinya, dia wakil, dan menyuruh orang lain juga untuk, bahir. Ini rusak hubungannya dengan manusia. Menerantarkan hak-hak manusia. Selanjutnya, disebutkan bahwa dia juga menerantarkan hak Allah. Ini juga dampak buruk dari orang yang mendestakan hari, mendestakan pembalasan, simfah buruk yang ketiga, atau orang buruk yang ketiga yang lahir, adalah menerantarkan ibadah sholatnya. Semua tawak ada simfah minal musallina, gumpul munafikun. Setelah itu Allah mengancam, seberompok sebagian orang-orang yang menerjakan sholat, yang mana mereka ini orang-orang munafik. Faqa'at Allah berkhirman, fawaydullil musallin al-lazhinahum an-salatihim sahul. Ini kalau tidak salah, saya akan tersebutkan ya. Ini ayat harus dibaca nyangkuh. Tidak boleh. Tidak boleh. Berhenti. Fawaydullil musallin al-lazhinahum an-salatihim sahul. Ini wakaf. Bentuk berhenti dalam membaca Al-Quran yang hobi, yang dilarang. Jadi dalam membaca Al-Quran, ada namanya ilmu wakaf, walik tidak. Tidak. Gimana habis nafasnya di situ berhenti. Tidak. Ada aturan-aturannya. Yang sangat, selain dari sisi riwayat atau wajah, juga sangat dilihat dari sisi makna. Kalau dia berhenti fawaydullil musallin, maka makna yang rusak. Celaka orang-orang yang sholat. Ini kan rusak. Tidak ada orang sholat yang dicelaka. Orang sholat semuanya beruntung. Siapa yang dicelaka? Makanya harus disambung. Supaya jelas. Fawaydullil musallin al-lazhinahum an-salatihim. Sabun. Celaka orang-orang yang sholat, yang mereka ini lalai dari sholatnya. Ay lahun. Bermain-main dari sholatnya. Ya. Bagaimana bentuk sahun? Ya. Dalam sholat bermain-main dalam nabah, lalai dari sholatnya. Fawaydullil musallin al-lazhinah. Mereka tidak mengerjakan sholat pada waktunya dan tidak mengerjakannya sesuai dengan aturannya. Jadi disini orang yang lalai dari sholatnya bukan orang yang meninggalkan sholat. Itu lebih parah kalau mengerjakan sholat. yang dia celaka dengan sholatnya. Kenapa? Al-lazhinahum an-salatihim sahun. Dia sahun. Lalai. bermain-main mengenai perkara sholatnya. Dia sholat tapi bermain-main dengan sholatnya. Salah kebentuknya adalah mengerjakan sholat di luar waktu. Ya. Yang ini tanpa harap, tanpa huzur. Satu-satunya atau huzur yang membolehkan seorang itu untuk mengerjakan sholat setelah habis waktu. Ya. Itu cuma tidur. Apalagi lupa. Kemudian jama' takhir. Dan juga orang yang dipaksa. Empat saja huzurnya. Tidak ada huzur untuk mengerjakan sholat di luar waktu. Kejuali orang yang mumpah. Atau orang yang tidur. Atau orang yang menjalan akhir. Atau orang yang dipaksa. Empat saja huzurnya. Orang boleh mengerjakan sholat setelah habis wakmunya. Tidak. Maka orang yang mengerjakan sholat. Tapi tanpa huzur mengerjakan di luar waktu. Ini orang. Wail. Wail itu selama lalu berrapah dan berbaya. Ini adalah kalimat yang menunjukkan rencana. Kejelakaan bagi orang yang mengerjakan sholat. Di luar waktu tanpa huzur. Ini salah satu bentuk. Siapa lagi. Tidak mengerjakan sesuai dengan aturan yang dikenalkan. Misalnya sholat tapi huzurnya tidak beres. Sholat tapi lata jarak sholatnya tidak beres. Kita akan berbicara mengenai misalnya dia meninggalkan sunnah-sunnah. Kalau dia meninggalkan sunnah-sunnah okelah sholat yang tersal. Tapi misalnya dia meninggalkan yang berbicara. Dia meninggalkan berbicara sholat yang menjawabkan sholatnya tidak sah. Atau misalnya sholatnya sah tapi dia banyak melakukan hal yang makru. Ini juga. Tidak mengerjakan sholat sesuai dengan wajibnya. Ini bagi orang yang mengerjakan sholat tapi dia kerjakan di luar waktu atau dikerjakan dengan cara yang tidak benar. Ini huwajidun celaka baginya. Apalagi yang meninggalkan sholat. Sholat bagi celaka lagi. Dan perlu diketahui tentu saja bahwa sholat-sholat sunnah itu fungsinya untuk menutupi hal-hal yang kurang dalam sholat. Jadi dia sholat tapi ada yang kurang. Misalnya dia meninggalkan sebagai sunnah-sunnah sholat. Atau dia melakukan hal-hal makru dalam sholat sehingga mengurangi pahala sholatnya. Maka sholat sunnah datang untuk menyenturnakan dan menutupi kekurangannya. Adapun kalau ada orang meninggalkan satu sholat wajib itu tidak bisa ditutupi dengan seribu sholat sunnah. Kamu tidak bisa. Jadi sholat sunnah bukan fungsinya sholat sunnah untuk menutupi sholat wajib yang pernah kurang-kurang. Tidak. Kenapa? Karena sholat sunnah tidak akan mungkin bisa menutupi sholat wajib. Tidak mungkin. Maka sholat-sholat sunnah yang dikatakan oleh Allah SWT. Yang bahwa akan dicek sholatnya, diperiksa sholatnya. Yang dicari sholat-sholat sunnahnya. Gunanya adalah untuk menutupi kekurangan dari sholatnya. Bukan menutupi sholat yang dia tinggalkan. Tidak. Misalnya dia sholat. Sholat ketika dia sabu. Sabui. Tinggalkan dulu tersyahut. Lupa. Itu kan kurang dalam sholatnya. Ditutupi. Atau dia banyak melakukan hal yang makru. Atau dia sholat tapi tidak khusyuk. Pikirannya kemana-mana. Pas takbir langsung hilang. Setelah takbir hilang pikirannya. Mengakhir kemana-mana. Nanti kembali setelah. Jadi kata syawut air. Ini kan jelas kurang. Nah sholat sunnah gunanya untuk menutupi yang seperti itu. Bukan untuk menutupi sholat wajib yang ditinggalkan. Ya. Jelas ya. Allah bukan ada dalam bisawatu. Iya. Disebutkan ofisuhi ini muslimin. Aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda. Itu adalah sholatnya orang munafir. Dia duduk-duduk. Sudah masuk asal. Dia tidak kerjakan sholat. Dia duduk-duduk menunggu matahari kerbenam. Sampai ketika matahari itu sudah hampir tenggelam. Sudah berada di antara dua dan buksetan. Yaitu musuh nyabat. Sudah ada bagian matahari yang tenggelam. Memang masih ada waktu sholat asal. Di situ. Karena sholat asal nanti habis. Kalau tenggelam seluruh lingkaran matahari. Baru habis di puasa. Selama masih ada lingkaran matahari yang kelihatan. Di atas buku. Maka masih ada waktu asal. Dan begitu. Intinya adalah dia menunggu sholat itu. Sholat asalnya dia menunggu kerjakan sengaja. Dia tunda-tunda sampai ketika sejajan matahari sudah tenggelam. Baru dia uruk-uruk. Kau hama afa nafala kakarubahan. Dia langsung berdiri dan mematuk empat rakaat. Dibasakan nafala. Seperti baru bau burung yang mematuk. Makanan. Cepatnya. Layar urukurullah afiha illa falida. Dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya. Kecuali sedikit. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan Bukan orang yang Sahul lupa dalam sholatnya. Enggak. Kata beliau. Melalai dari sholat. Ini yang terjelat. Ada urukur lalai di dalam sholat. Jadi kadang-kadang khayal itu hilang. Sampai dia lupa berapa rakaat. Dia lupa. Dia sudah ini atau belum dalam sholatnya. Ada urukur yang seperti ini. Ini terjadi pada setiap orang. Bahkan pada diri Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah tahu. Berapa kali kan. Lupa rakaat. Ya. Pernah beliau lima rakaat. Pernah. Pernah sholat zuhur atau asal. Cuma dua rakaat. Pernah. Pernah juga sholat zuhur atau asal. Atau isya. Lupa. Yang empat rakaat. Beliau lihat dulu. Tasha'ul hafal. Langsung berdiri. Ya. Li'annahuwa ilu kalbiru lahtiyar ila bifi. Karena yang seperti ini. Mengapa namanya. Yang terjadi pada hati sholat nambat. Yang kadang tidak bisa dijugah. Karena itulah ada ucapan. Terkadang sebegah orang mengatakan. Bahwa. Apa namanya. Sungguh celaka orang yang. Yang lahir dalam sholat. Ini sudah sholat. Masih lupa gitu. Ini padahal dia sementara. Menyiwani kepada Allah. Kok bisa-bisanya dia lupa. Nah ini ucapan seperti ini. Tidak benar ya. Bahwa sahwi. Di dalam sholat. Lupa dalam sholat. Atau. Pikirannya. Menikalkan. Hatinya gitu ya. Dalam sholat. Terus paling. Tiba-tiba dia sudah lupa. Saya tadi sudah lupa. Atau belum. Sudah baca. Atau belum. Ini perkara yang dialami oleh semua orang. Bukan hal yang tercilah. Kalau. Sesekali terjadi. Dalam sholat. Nabi SAW saja. Mengalami hal seperti ini. Dan itu ada yang namanya sebut. Sahwi. Kalau dia meninggalkan sunnah-sunnah. Maka dalam. Dalam sholat. Untuk menutupi kekuangan. Ya. Walaupun tidak semua kealpahan. Dan kelupaan dalam sholat. Itu ditutupi dengan suwi sahwi. Bukan semuanya. Lihat ya. Hanya sunnah-sunnah. Tentu saja. Yang kalau ditinggalkan. Baru dikafak dengan suwi sahwi. Ya. Wallahu ca'ala alam. Bisawat. Ini. Terkait dengan. Surah Al-Nahum. Sampai ayat yang kelima. Allatina hum. Ansara diim sahum. Kemudian. Allah Ta'ala menyebutkan. Salah satu bentuk. Lalaik dalam sholat. Yaitu. Ria dalam sholat. Ya. Saya kira mungkin cukup sampai sini. InsyaAllah. Terima kasih. Dan pertanyaan. Kita tunjukkan suwi sahwi. Dilakukan. Sebelum salat. Suwi sahwi. Dilakukan sebelum salat. Semua jenis kesalahan. Keharpaan dalam sholat. Itu sebutnya sebelum salat. Kenapa? Karena dia gunanya untuk menutupi kekurangan dalam sholat. Kalau sudah salam. Ya salah saya sholat. Tidak ada lagi yang bisa di cover. Dulu memang di awal-awal Islam. Nabi SAW pernah suwi sahwi. Setelah salam. Dulu. Tapi kemudian. Mansur hukumnya. Oleh hadis. Yang menyebutkan. Sujudnya. Beliau salam. Sebelum salam. Itu. Amaran beliau terakhir-terakhir. Karena itu lah. Sufyan. Atau Imam Zuhri. Rahimahullah. Nah. Disebutkan dari Ibn Yainah. Mengatakan bahwa. Hadis. Yang menyebutkan. Nabi SAW. Sujud. Salam. Setelah salam. Itu mensur. Terhapus hukumnya. Dengan hadis. Yang menyebutkan beliau. Sujud sahwi sebelum salam. Itu yang boleh datang. Di akhir-akhir umur beliau. Sehingga itu yang menjadi. Hukum terakhir. Amalan terakhir. Dari Nabi SAW. Sujud sahwi. Ya. Pelawa. Kalau menyebutkan imam. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi itu. Termasuk sunnah yang wajib. Dikuti imam padanya. Kalau imam sujud sahwi. Wajib sujud sahwi. Kalau imam tinggalkan sujud sahwi. Jangan sujud sahwi sendiri. Batal salamnya. Jadi mahmum itu. Kapan dia melanggar imam. Dalam masalah sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Mahmum. Jadi biar bukan kamu yang salah. Kalau imamnya sujud sahwi. Ikut sujud sahwi. Bahkan bagi masbuk. Misalnya masbuk ya. Imamnya misalnya. Sujud sahwinya setelah salam. Misalnya pendapatnya dia ya. Setelah salam. Dia salam dulu. Salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si masbuk berdiri. Ketika berdiri. Tiba-tiba. Imam di bawah apa? Sujud sahwi. Mengarasi masbuk. Harus turun kembali ikut sujud sahwi. Gak boleh dilanjutkan. Ya. Siap. Nah. Dia turun kembali ikut sujud sahwi. Kalau kemudian dia sempurnakan. Salamnya. Ya. Allah. Kalau imam tidak sujud sahwi. Ya. Gak usah di semua adalah suan lain. Kalau sudah selesaikan begitu. Sudah. Ya. Bagaimana. Seumpama ya. Ustaz. Terus berjamaah terus. Sebelah salam baru bertanya. Bagaimana ini tadi. Cukup ini. Tanya atau bagaimana. Nijia. Jaman bilang tidak. Ya. Kalau manus baru salam. Seperti itu. Terus langsung ketahuan. Orang satu rakaat. Tinggal tambahnya satu rakaat. Tidak usah di beli ulang dari awal. Langsung tinggal tambah satu rakaat. Perjamaah kembali seperti itu. Tidak niat sahwi. Nanti di akhir sujud sahwi. Nanti di akhir sujud sahwi. Kenapa. Gara dia dianggap berbicara di tenagaan sholat. Bagaimana Nabi S.A.W. Pernah surat duhur. Pasar. Beliau cuma dua rakaat. Setelah itu. Beliau salam. Beliau pergi. Terus ada sebagian sahabat. Aja bicara ya. Rasulullah S.A.W. Tidak usah atau tidak. Tidak gitu. Setelah itu. Beliau kembali. Tanpa dua raka. Harus sujud sahwi. Jadi sujud sahwi. Beliau berbicara di tenagaan sholat. Tapi dianggap menguruh di tenagaan sholat. Dalam keadaan luka. Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.